Halo Basko, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya kembali Salam tandaan berduri Masih diseputar tentang harga tandaan segar buah kelapa sawit Harapan kita para petani semoga harga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi Biar bisa sebanding dengan melambung tingginya harga pupuk dan obat-obatan di lapangan Yang rata-rata semakin sulit untuk kita jangkau petani kelas menengah dan kebawah Baiklah langsung saja kita bacakan komentar dari teman-teman yang ada di seluruh pelosok negeri Nusantara Indonesia terbaru pada hari ini Rata-rata harga mulai mengalami sedikit kenaikan Untuk info harga yang pertama ada Provinsi Jambi, Kabupaten, Tanjung Jabung Barat, Kecamatan, Batang Asam Untuk harga pabrik Rp1.920 per kilogramnya Untuk harga di tingkat petani Rp1.430 per kilogramnya Ada Kalimantan Barat, Landa harga Rp1.700 di tingkat petani Ada Kutai Timur, Kalimantan Timur harga DPS hari ini Rp1.920 di tingkat pabrik Ada Kutai Timur, Rantau Pulung harga di petani Rp1.700 per kilogramnya Ada Kalimantan Timur, Kecamatan Segah Harga di pabrik Rp2.080 per kilogramnya Ada wilayah Bangka, harga masih sangat rendah Rp1.200 di tingkat petani Ada Pasir Longikis Rp1.540 di tingkat petani Ada Kutai Timur Rp1.650 di tingkat petani Ada Pesisir Sumatra Utara, harga Rp1.100 di tingkat petani Ada Sintang, Kalimantan Barat Rp2.060 di tingkat petani Ada Sungai Aur Pasaman Barat, Sumatra Barat Rp1.530 di tingkat petani Siantar, Simalungun Rp1.600 di tingkat petani Rantau Prapat Rp1.700 per kilogramnya Ada Kalimantan Selatan Desa Batu Tunai, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kota Baru Harga Rp1.350 di tingkat petani Sumatra Utara, Labusel, Silangkitang Rp1.500 di tingkat petani Harapan kita para petani Semoga harga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi ya bosku Biar bisa sebanding dengan melambung tingginya harga kebutuhan pokok Terutama harga